Krisis air juga dialami warga Kampung Baru Kubur, penjaringan Jakarta Utara. Sehari-hari warga harus membeli air pikul dari pedagang keliling, karena belum semua rumah di tempat ini tersambung pipa air bersih PT Palija. Pilihan lain adalah menyedot air tanah yang sudah terkontaminasi. Ini juga agak butat begini, kalau nggak disaring. Ada kotorannya. Nah, air tanah ini sudah hampir 20 tahunan. Iya, kalau pengen warga sih enaknya pipa masuk ke sini. Cuman karena kan kita namanya pengawin truk ya, kadang diperlukan juga untuk bagi orang farm. Biaya sambungan pipa air bersih untuk rumah tangga berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.000.000. PT Palija mengklaim sudah menawarkan kredit pemasangan pipa bagi warga berpenghasilan rendah di Jakarta. Tapi di lain sisi, bagaimana kemudian peran pemerintah dalam masalah air? Seperti yang kita tahu, air itu adalah hak asisi manusia. Memang itu kemudian tarif normal yang berlaku kemudian di rezim privatisasi air. Kita mendorong pengelolaan air, produksi air dan pendistribusian air itu oleh pemerintah daerah, bukan oleh perusahaan swasta. Karena logikanya mereka akan selalu mencari untung. Selama lebih dari 20 tahun, suplai air bersih di Jakarta dikuasai oleh dua perusahaan swasta. Baik PT Palija dan Aetra sudah mengantongi kontrak dengan Pemprov DKI hingga Februari 2023. Kedua perusahaan seharusnya memenuhi 82% cakupan air bersih pada akhir kontrak kerja. Tapi hingga akhir 2018, baru sekitar 59,4% warga yang sudah dilayani. Artinya jumlah sambungan hanya bertambah 14,9% dalam 22 tahun. Infrastruktur pipa air bersih tergolong mendesak bagi Jakarta. Apalagi di tengah laju penurunan muka tanah dan penyusutan cadangan air alami yang kian cepat. Kalau pipanisasi, faktornya memang karena tadi kita masih keterikatan kontrak yang kemudian pelaksanaan berkaitan dengan proyek pipanisasi itu dilaksanakan oleh swasta. Kita tahu target layanan kita sampai dengan tahun 2021 kemarin baru mencapai 65% yang itu artinya ada gap 35% dan gapnya itu yang harus kita isi. Dan ini adalah PR besar bagi kami karena kita tahu pihak mitra atau dalam hal ini palijada nitra tidak bisa memenuhi target-target tersebut. Amanat konstitusi merintahkan kami dalam konteks pengelolaan sistem perpintahan air minum itu memang sejogianya dilakukan oleh BUMD dalam hal ini PDAM. Jadi pipanisasi ini menjadi jawaban sebenarnya berkaitan dengan menjawab PR di mana penurunan tanah dan juga hak air bagi warga Jakarta itu jawabannya hanyalah pipanisasi. Tanpa sumber air baku yang layak, sengkarut pipa air bersih di Jakarta menghalangi upaya adaptasi iklim karena mempercepat kepunahan aquifer alami dan laju penurunan permukaan tanah di pesisir Jakarta. Terima kasih telah menonton!